Intro Kepolisian daerah Sumatera Utara berhasil membongkar jaringan narkoba internasional Malaysia Aceh Medan sekaligus menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 28,18 kg, 300 butir pel ekstasi serta mengamankan seorang kurir bernama Tarmizi. Kepolisian daerah Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpao dalam pemaparannya mengatakan pengungkapan kasus narkoba ini bermula ketika polisi menerima informasi tentang adanya dua orang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu melintas di jalan lintas Sumatera Medan, Banda Aceh. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, petugas unit 1 Subdit 3 Res Narkoba Polda Sumatera Utara langsung mendatangi TKP dengan dipimpin oleh Kompol Aris Wibo. Lalu pada pukul 9 malam, petugas melihat satu unit mobil Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi BK1878BH. Kemudian ketika mobil tersebut diberhentikan oleh petugas, satu orang pengendara laki-laki bernama Anwar yang masuk dalam daftar pencarian orang langsung melarikan diri. Namun petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka lain bernama Tarmizi. Ketika itu juga petugas melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Innova itu dan ditemukan di bangku belakang mobil satu buah tas berwarna hitam merah dengan di dalamnya terdapat 19 bungkus plastik teh Cina berwarna hijau dan 10 bungkus plastik berwarna emas bertuliskan huruf Cina yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28,18 kg. Terima kasih. Berhasil ditangkap dengan jumlah barang bukti 28,18 kg sabu yang tadi sudah kami keparkan atau jelaskan pada rekan-rekan. Ya saya pikir ini jelas merupakan jaringan internasional dan para pihak yang membawa barang ini masuk dari Malaysia maupun yang menampung di Indonesia terutama di batas wilayah Aceh ini sedang dalam pengejaran oleh tugas. Kita jadikan TVO. Ada tiga orang di sementara. Masih COVID-19 yang sudah kita punya. Ini yang sudah kita membangkan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!